Oke, malam ini gue ingin bahas 3 match aja Yaitu Arsenal, Liverpool, dan Man City Nanti malam ada Chelsea dan besok gue siaran di TVRI sama Pangeran Gue sama MU Kalau pertandingannya seru, contoh MU menang Itu mungkin gue bahas Tapi kalau MU kalah itu hal yang wajar ya Jadi kalau MU kalah itu gak usah dibahas, gak penting Tapi kita lihat pertandingan kemarin Dimana Arsenal memenangkan match kedua Bermain ikan yang sendiri Kalau orang bilang, oh iya cuma Burnley lo salah, besar Burnley seringkali mempersulit tim-tim besar Karena dengan gaya main yang sangat berbeda Tidak terlalu banyak membangun serangan Lebih bermain oportunis dengan bola-bola panjang Dan jangan lupa Burnley itu selalu di papan tengah Bahkan 2 tahun yang lalu sempat menyulitkan Musim lalu sedikit menyulitkan Habis awal-awal mereka tersel Terus bangkit, match pertama mereka menang 3-0 lawan Southampton loh Jadi bukan tim abal-abal Kemarin Arsenal juga cukup kesulitan Yang bikin plus point kan adalah bermain yang sebayos Bermain bagus luar biasa Jadi kemungkinan besar Musim bisa dijual ke DC United Gosipnya Terus PP Belum full fit Tapi sudah main 45 menit Dan itu ya cukup bagus Terima kasih Terima kasih Marcel Browns Banyak pemain bintang Seperti tim-tim lainnya Kalau gue bilang dari sisi kualitas di atas kertas Arsenal itu nomor 6 Dari sisi kualitas Nah untuk bisa maju Kedepannya Ya dia harus lebih menghalalkan strategi Tidak tergantung oleh beberapa pemain Ya And so far so good Kita harus lihat nanti Seberapa konsisten Arsenal Karena untuk menjadi masuk keempat besar Untuk menjadi juara adalah tim yang konsisten Bukan tim yang terbaik Oke Itu sedikit soal Arsenal Kita pindah ke Southampton Lawan Liverpool Dimana gue Kemarin siaran Di TVRI Dari awal gue sudah bilang Dengan tidak membelinya pemain Liverpool Kalau pemain cedera Sebenarnya tidak terlalu banyak masalah Karena mereka masih punya pelapis lah Tidak terlalu bagus seperti tim utamanya Tapi lumayan 70-80% cukup mendekati Tapi yang jadi masalah kan Keeper Mignolnya dijual Beli Adrian Yang musim lalu Tidak main satu match pun Di West Ham Umurnya sudah 3-2 Kalau tidak salah Terus tiba-tiba dibeli Sama Liverpool Dan kebetulan Sweatnya Liverpool Ellison cedera Dua minggu Dua bulan Nah apakah dalam dua bulan ini Liverpool bisa kehilangan Point Atau tidak Karena kehilangan point Pada saat Tidak ada Ellison ini Bisa menjadi fatal Musim lalu Liverpool Di laga away Lima kali seri Sekali kalah Itu yang membuat mereka Tidak menjadi juara Oke Kemarin Nyaris seri Kalau Danny Ings Di menit-menit terakhir Itu Depan gawang Sentuhannya benar Itu sudah Bisa jadi dua-dua But anyway Liverpool layak menang That's not the point The point is Kita lihat Seperti yang gue bilang Betapa Parahnya Seorang Adrian Sampai Membuat blunder Ya blunder Kayak gitu sih Gue gak heran Itu terjadi Dengan keeper Yang kualitasnya rendah Seperti Karius ya Miole pun juga Sering bikin blunder Ellison gak akan Membuat blunder Seperti itu Atau Kalau akan ya Mungkin dia lagi Sweat banget lah Tapi kemarin itu Blundernya benar-benar Parah banget Dari sisi permainan Southampton Bermain dengan 3-5-2 Benar-benar Mempersulit Lini tengah Karena Hassan Hotel Tau bahwa Rohnya Liverpool Itu bukan di depan Depan itu Bagus untuk finishing Mereka miliki Banyak kualitas Tapi bagaimana Depan ini Mendapatkan bola Dari tengah Nah tengah ini Di lock Di kunci Sehingga mereka Dipaksa Untuk bermain Ini memang Salah satu Strategi dari Hassan Hotel Sehingga mereka Dipaksa Untuk bermain Bola-bola atas Oke Dan itu berapa kali Dilakukan Tidak hanya kiri-kanan Seperti Layaknya Liverpool Tapi lebih Lebih ke depan Dan gue bilang Liverpool kemarin Tidak bermain Terlalu bagus Ball possessionnya 63% Lebih menguasai Tapi Mereka layak Sangat layak menang Sangat layak menang Terutama dari Sisi permainan Jauh lebih rapi Jauh lebih jelas Pattern Membangun serangannya Itu jelas Positioning dari Pemain itu jelas Pada saat Satu pemain Keluar dari Zonanya Diganti oleh Pemain lain Dari sisi Menyerang Bertahan Itu sangat Klop banget Liverpool banget Sangat jelas Dari sisi itu Mereka layak menang Sementara Bermain Opportunity Southampton Menghasilkan Beberapa peluang Bahkan 5 kali Shots Shots Di babak pertama Tapi yang namanya Kualitas pemain Southampton Shotsnya Bener-bener Melempem AKA Tempe Sehingga Sebagai pelatih Lo stress juga Kalau semua berjalan Sesuai diinginkan pelatih Tapi finishing Gak bisa Karena Shots jelek Kalau gak Shots jelek Salah satu yang bisa Dimanfaatkan Kan Bola-bola mati Sad play Sad play pun Crossingnya Sama sekali Tidak akurat Jadi sangat sulit Mendapatkan Atau mencetak gol Lawan tim Seperti Liverpool Dan Gol yang terjadi pun Berkat Blunder Setelah 83 Menit Pada saat 2-1 Mereka bener-bener Bermain Opportunis Dan Apa namanya Mendapatkan Hasil Sotten Danny Ings Tapi ya sekali lagi Kalau Danny Ings Sehebat itu Gak akan dibuang oleh Liverpool Oke Jadi dari Dari segala segi Liverpool Layak menang Kemarin away Itu yang harus Difokuskan Liverpool Laga away Biar musim lalu Tidak terulang lagi Mereka harus Bisa banyak Meraih point Karena di kandang Mereka selalu perkasa Dan gue enjoy Nonton Liverpool Karena Gaya bermain itu Sangat dynamis Direct football Pemain melebar Bukan untuk Mendapatkan bola Tapi untuk Membuka ruangan Biasanya Pemain bermain Melebar Untuk mendapatkan bola Enggak Ini untuk Membuka ruangan Biar pemain depan Bola Sebanyak mungkin Dapat ke depan Biar pemain Kayak Mane Yang lagi Super on fire Kelihatan Golnya Kemalian Firmino Salah Bisa mencetak gol Oke Itu Liverpool Terus ke big match Match terakhir City lawan Spurs Kemarin Kelihatan banget Bahwa Ball position Dari City Luar biasa 73% Dimana Spurs Biasanya Spurs itu Bukan tim Yang bisa Bermain bertahan Shots 30 Dibanding 3 Tapi 3 Mereka bisa Mencetak gol Dan golnya Gol bagus Gol bagus Gue gak tau Apakah harus Disalahkan Karena memang Gol bagus Gol itu Tidak sering Terjadi oleh Lamela Bahkan Murah Yang bisa Melakukan gol Dengan heading Tapi kalau gue melihat Ini lebih Kurang beruntungnya Kurang beruntungnya Apa namanya Main City Melakukan 30 Shots itu Banyak banget Melawan 3 Mereka Bermain Bagus Luar biasa Tapi inilah Sepak bola Kita bermain Bagus Menciptakan Banyak peluang Tapi tidak Selalu bisa Menang Kalau gue Kemarin Bilang Faktor lagnya Itu jauh Lebih besar Untuk Spurs Ditambah Pas gol Kena VAR VAR Gue salah satu orang Yang dari awal Gemar Atau mengkritik Liga Inggris Karena mereka telat Menerapkan VAR Oke Cuman yang gue Pertanyakan VAR di Liga Inggris Ini apakah juga Sesuai dengan Apa namanya Redline Yang diberikan oleh UEFA Cara memanfaatkan VAR Karena Kalau kemarin Kemarin ada sedikit Diskusi bahwa Di Inggris Ya pokoknya Kalau bola itu Kena tangan Entah itu Sengaja Jatuh dari sengaja Itu tidak goal Nah ini untuk gue Menjadi masalah VAR ini kan Hanya alat Membantu Tetap wasit Yang mengambil Keputusan Tetap wasit Yang menerapkan Aturan Tapi kalau kita Secara tidak Sengaja Kena Apakah kita Harus selalu Main dengan Tangan di belakang Kan gak mungkin Ya kan Jadi gue rasa Karena ini tahun pertama Hal-hal seperti ini Harus direview ulang Oleh FE Tahun depan Bahwa ada Apa namanya Yang namanya human error Secara tidak Sengaja Kena tangan Dan terjadi goal Untuk gue sangat Kejam Untuk menganulir Goal Yang kemarin Dibikin oleh Siti Karena Gue tidak bilang Wasitnya salah Karena Gue setelah Gue baca aturannya Memang aturan mainnya Seperti itu Jadi Indie sketch Wasitnya tidak salah Tapi ini justru Yang salah FE Harus Merubah Aturan mainnya Memberi peran Lebih besar Kepada Wasit Untuk mengambil Keputusan Berdasarkan FAR Jadi kalau Goal kemarin Yang kebetulan Kena tangannya Si John Stones Kalau gak salah Itu kan Sama sekali Gak sengaja Dua orang Mengadu ke arah bola Tiba-tiba Kena tangannya Dan Goalnya Gapsus itu kan Keren banget Bener-bener Skillful Ditaruh Nah Untuk gue sih Agak aneh Kalau goal-goal Kayak gitu Dianulir Tapi Sekali lagi Ini baru tahun pertama Baru match pertama Match kedua Sorry Yang digunakan Di Liga Inggris Gue rasa Kalau Banyak terjadi Hal seperti ini Para klub Akan protes Mungkin aturan Akan dirubah lagi But anyway Liga Inggris Sudah bagus Menggunakan FAR Karena FAR Sangat penting Dan gue akan Berharap Lebih banyak goal Terjadi Yang bener-bener Sportif Berdasarkan FAR Oke Kita lihat Jadi next Videonya itu Selasa Mungkin ya Selasa Kalau seandainya jadi Terus Soal Just life Just life itu Yang gue mau bikin Yang gue maksud Itu Enggak ada hubungan Dengan sepak bola Atau olahraga Jadi Kalau bilang Tolong bikin Just life Berdasarkan Hidup sehat Seorang atlet Nah itu Tetap ada hubungannya Atau Kehidupan Di Di Belanda Dulu Dengan SSB Dan pelatih Belanda Itu tetap ada hubungannya Enggak Maksud gue itu Bener-bener Yang gak ada hubungan Dengan olahraga Dengan sepak bola Pendukung Follower gue Yang dulu Ikutin gue Di Periscope Dan itu ada ribuan Harusnya tahu Yang gue maksud Dan itu Pokoknya semua topik Yang di luar sepak bola Kan gue bahas Oke Terima kasih Yang menonton See you When I see you selamat menikmati